jadi misalnya itu kita umur gawe seharga di dunia maklaran suatu saat kita kita tidak usah ceritainan dengan anak-anak kita ngejo militia tidak usah bisa kita harus berpikir kita saja, sekarang bapak filho біль-rabile yang bisa kita berpikir makanya bisa berpikir kita rasa sesuatu saat ini kita harus berpikir dengan anak-anak yang sangat netral-netral paham ya, saya berpikir berpikir ini ceritainan itu anak-anak tetap puber anak-anak tetap puber suatu saat itu kesempatan kesempatan maling macem-macem dan itu kalau dengar dari orang tuanya dari banyak tetap jadi lesensi jadi sim di alasan niru paham ya pemerintah bisa ngertak awas nak bapak ngamuk aku ya roh kertunai bapak wajh malah repot menek tapi kalau saya ingin ceritakan terutama dengan anak mbutuh aku ceritakan berbendora kaya aku ya anak kita ceritakan malas nanti kita berpengaruh diketahui orang hendak dia kayaknya ada ini orang hendak goblok orang bar-bar jadi saya berpengaruh cerita tapi tidak usah suci jadi anak mera nyucup saya atau orang misu saya itu biasa saya akan alhamdulillah meluat terus terus berapa apa tapi ini harus hukuman saya tidak mau menang tenang saya tidak mau 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 tapi saya wanti-wanti Anda akan tidak diampuni kalau cerita itu pada anak-anak terutama saya beritahu umatmu'afan mu'afan itu disebut umatmu'afan itu disebut kecuali yang mengatakan mu'afirin yang kata jahrah saat ini yang pun ada cerita itu dibatalkan tidak, tidak, tidak benar tapi tidak ada ngantul, potongannya ngantul mulai saya dinali itu saya dinali itu lucu, orang lain itu harus lucu jadi saya dinali itu ada orang ngaku ngaku bergambung rondo walaupun saya dinali apa itu dijilid ya Ali, aku mau bergambung tapi kalau baru aku ketat, aku ingin suci saya dinali itu ya tidak jilid bermaksiat, dijilid itu dicambuk polisi Aceh sedangkan yang nyambuk itu dicambuk para roh pecah itu mikir terus diselesaikan ini ya Amir al-Mu'minin saya dinali itu dicambuk sampai Ali sampai Ali dicambuk saya dinali disalahkan sama penasihat ya Amir al-Mu'minin, kenapa engkau lepas aku mau pas ngekel sampai nyambuk ya jari ini artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar ngomongannya ini kalau ini mencabuk ngomongannya, ya tidak mencambuk kan jari penasihat wong kok pintar artinya ketika dia mau mencambuk kan berdasar informasi dia kan tapi ketika dia mencabuk penasihatnya senang tetap dicambuk tapi cerah Ali yurah iso ngaku apa nyambuk berdasar ngomongannya ini saya kita cilin berdasar ngomongan yang ini satu-satu lana masyarakat terus berarti khasut kan senang makan korban kan nah iya artinya ini kalau saya fair misalnya Ruhin ngaku berarti aku kan terbesar ngandil suatu saat Ruhin mencabuk karena saya disini kadang setan itu senang percaya saya yang kedua itu kan lucu kan ketika pertama Ruhin ngomong saya ngandil kan bergomongannya Ruhin harusnya saat dia mencabuk saya juga ngandil kalau fair kan tapi setan kan orang senangannya kan milih sito lalu sito itu harus dihitung kalau tidak mau itu faham jadi kita Ruhin jadi Togus kalau dia nanti ngabung tiang misalnya A ngandil suatu saat Ruhin kokus aku kiai aku terus yang ngandil mereka akutu bikaulih watarak tu bikaulih masyarakat di sini akutu bikaulih watarak tu bikaulih ketika ini ngomong aku ngandil saya juga ketika ini menolak tidak aku lakukan apa ngandil paham ya terus ini aku hilang-hilang ya pokoknya ada riwayat sohikha sangking Rasulullah SAW kwekudungan senajanto wafil kolbi minhase'un minhase'un kayak tadi mujahirin kan kesannya tidak ju jadi misalnya kwek tahu mergawe seuruh pribadi wadoni maklaran suatu saat kwek jadi wong soleh kwek rauhsa cerita dengan anak kwek ngejokoye kwek rauhsa biasa kwek dati wong seng apek yang sekolah bapak ya bapak ya bapak ya biaya biaya sawangannya kok sawangannya kok apek kwek di masa depan yang sekolahnya yang netral netral ya paham ya rauhsa berlebihan diceritanya detailnya anaknya tetap puber ini anaknya tetap puber suatu saat itu kesempatan sino kesempatan maling macam-macam dan itu kalau dengar dari orang tuanya dari bapaknya itu tetap jadi lesensi jadi sim diinggu alasan niru faham ya apa meneh bisa ngertak awas nak bapak ngamuk aku yuroh kertunai bapak waaah mulai ngaji ini kayak kudutunduk kayak riwayat kayak kudutunduk kayak apa riwayat mulai aku seneng ngapalkan hadis termasuk aku ingin bantuin dengan bincara berpikir anud rasulullah sallallahu wawalina wa sallam barokai kita orang tuanya nanti kemalingan dia kemalingan dia kemalingan dia kemalingan dia kemalingan dia kemalingan dari wajah kudutunduk gue salimnya jeneng kok kemalingan misalkan jeneng raiso mukha syafah atau apa dan kecekel nah lucu tuh aku yuroh rasanya jadi orang alim jadi orang alim jadi orang alim gimana aku yuk ya itu mukha syafah tapi etikanya orang alim man satara musliman orang aku mau nanti kemalingan enggak karena aku polisi seneng ngekel jadi kita sebagai orang alim maka repot orang alim kadang seneng malingi raka kecekel perkaraan ini itu yang orang muslim jadi orang polisi kok ngekeli hadis man satara musliman satara wawaya raka 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 kecekel malah ada polisi malah ada polisi enggak bisa jadi tapi jadi jadi polisi ayah repot mana kalau saya takut kok itu rasanya jadi orang alim kalau orang yang mau orang yang mau orang-orang yang mau orang-orang yang kadang ditaskan tapi karena itu resiko makanya jadi jadi orang alim mabot jadi orang alim apa? paham itu semua ada pengiran ke sana paham itu, jadi pokoknya ada riwayat, ada isu, ada isu ada apa-apa, tapi ini kan cerita cerita ideal, saya ada pikiran sekularisme atau pikiran yang tentang Rasulullah SAW saya contoh paling gampang ini masalah saya saya menghantikan ini, saya tidak saya saya sudah menghantikan ini tapi sampai saya janggal bagi logika piwai Rasulullah, itu poli cara menjelaskan bagaimana? gampang cara menjelaskan misalnya Mustofa di bujo papat paling banter orang papat itu cemburu-cemburunan rebutan jegote Mustofa itu paling banter tapi konfliknya itu paling urusan cemburu tapi nak gak wayo, bujo sito orang rodo ayu radirabi konfliknya udah cemburu, selingkonda itu kan lebih fatal artinya ini loh tukarannya bujo papat itu urusan cemburu tapi nak bujo sito tarwannya zina selingkuh tau orang akhirnya misalnya pikiran mutusnya orang selingkuh rondo itu tak rapi lah ya berarti kasusnya poligami kan lebih baik kan paling gak anda bisa memberi penjelasan saya elek-elek orang poligami paling resiko ini hanya resiko cemburu tapi nak orang poligami ini podo-podo bayangnya potensi maksiat potensinya selingkuh tapi orang anti zina aku semua dilo-dilo anda ya podo ay kan lah nak cemburu masih abu-jemu papat sisitok dijelok sisitok apa cemburu maksudnya ini wali itu gampang orang sehingga janggal sehingga nabi meskipun ini rande nyali melakukan saya pernah ditanya ini kasus nyata gus yang netral itu baik gak misalnya orang tukaran gak melok-melok rasulullah gak tau jadi orang netral ini misalnya muslofah tukaran dari ruhin nabi harus dibelok salah sitok nabi itu gak ada adat mbah kurang melok-melok urusan ini itu gak punya karena kalau gak melok karena kalau gak melok-melok artinya gak ngerti nak gajah tukaran baik kucing munira melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah mesti menang apa? gajah nah, ruhin tukaran baik mustofah nak pancin ruhin yang salah terus kue munira melok-melok berarti membiarkan kesalahan baik kebenaran setara padahal tugasnya nabi kufurkan misalnya barang hak ambil batil makanya nabi pasti ngambil sikap milo mustofah mereka yang hak malah ini aku setuju misalnya kata poroh habaib misalnya kudu jelas AABB gak harus menjelaskan jadi misalnya menolak ini gak apa-apa kudu jelas meskipun orang lain bisa beda tapi kudu jelas misalnya kalau orang Islam nolak A seperti di Jakarta ya harus bilang nolak A ciri utama kebenaran itu yang hak-hak yang batil batil lho soal kita harusnya tetap menerima karena konstitusi ya karena kita orang Indonesia tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil kalau ini B benar misalnya gak boleh kamu neutral paduanya gak bisa nanti barang hak setara sampai barang batil paham ya makanya ciri utama nabi itu Al-Farik Al-Farik itu memisahkan hak dan batil itu Quran juga line surjain ??? tapi gak bisa orang Jawa itu hal-hal 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 itu udah bisa lu meskipun kita sendiri sebagai orang Jawa gak punya nyali Farik misalnya tapi aja kok sampai terus dukung netral itu gak baik karena kalau ada netral berarti membiarkan barang batil setara dengan barang hak dan ciri utama kesalahan termasuk itu orang yang mencetarakan hukumnya Allah antara aneh hak mulanya dari Ahmad bin Khambal kalau ada orang akrab tukang bid'ah atau tukang maksiat fashat, tidak ada pengirin kalau ada orang soleh akrab kalau ada orang elek juga akrab kalau akhirnya orang elek menganggap dia boleh podohai tapi kalau ada dineng ya pokoknya ada perlakuan yang beda nah terus solusinya jika kita secara hukum sosial tidak bisa sini-sini solusinya adalah saat anda berdoa sing tenanan sehingga Allah menyaksikan kita sampai hati kita bahwa kita hanya berkawan sama mereka yang soleh misalnya kita ditonggok tukang zino terus saya berkawan mustafa di silai sepeda montar mustafa ya boleh di kutbah bareng di silai tonggok tukang zino di tempat maksiat ya boleh saya berkawan sama-sama tonggok tapi masalahnya di tempat londek di tempat kutbah mbak pada nol tapi sampai ketemu pengiran jadi di akhirin goblok kok nganti mwono harus farik harus ada fur fur kok jadi kutu tegas gak nampusilah kueh maribu kutu tegas faham ya jadi jenengan kalau minta meskipun kita tidak harus jadi ekstremis tapi minimal ijek dua sisa-sisa farik ciri utama kebenaran apa waj al lakum furqona jadi farikon lakum faham ya terus keempat ini contoh yang rasulullah pernah dibantah sohabat al qatil wal maktul finnar nabi kadang ya ngentikan ya seni al qatil wal maktul wang matah ini mbak sing dipatah ini podoh-podoh ngerokok jadi misalnya rugin mbak mustafa tukaran bareng bacoan mustafa sing mati mustafa lagi finnar ya senajantara selawasi asal mu'min betul nabi selawasi sohabat takok hadha al qatil fahamah bahlul maktul ya rasulullah kalau pembunuh masuk neraka saya masih nerima kalau yang dibunuh kok masuk neraka alasannya apa terjawabkan nabi indahu kanak harison ala qatli sohibih ya nasibnya wilek yang nanti terbunuh mentalnya juga pembunuh ketika kita duel kan sama-sama mentalnya pembunuh cuma yang terbunuh nasibnya jelek dia mati ter kayak orang saling menembak mentalnya kan sama-sama pembunuh cuma yang satu nasibnya jelek terbunuh tapi mentalnya kan pembunuh makanya nabi indikan al qatil wal maktul finnar karena yang sekarang maktul pun yang terbunuh pun sebetulnya mentalnya pembunuh ya itu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ternyata ketika ngendikan yang kontroversi sekalipun itu yang benar makanya dari pengalaman ini kita kudu yakin nak nabi dawoh kita kudu iman selanjutnya mungkin akal kita belum menjang menjangkau walau lafadluwohi alaikum warahmatuhu wa annawoha tawabun hakim innal ladhina jauh bil ifki usbatu minkum innal ladhina saktan wangake jauh kang tekosopo ladhina bil ifki kalan berita goroh aswail kadhibi itu kesiala-alai kedustaan aswail kithbi sami kadhibun kadhibun aswail kithbi itu kesiala-alai kegorawan ala aisyatah yang mengatasi aisyah r.a umil mu'minin ya itu umil mu'minin dikotfiya kelawan nuduh dengan aisyah itu usbatu ini sekelompok minkum saya sirokat jamaat itu ini sekelompok minal mu'minin saya siroprang mu'minin terus ini di koran koran itu wawangake terus sohabat ya tahu ngalami tuduh-tuduhan istri ini garwani kanjik nabi ya tahu dituduh jadi itu menunjukkan nak coba nabi sohabat itu sepodo berat ini umpah sohabat tadi ceritanya dibenarkan nanti setiap tuduhan dibenarkan kan suai-suai aisyah dituduh sama publik juga membenar kan itu ajur-ajuran mulai ini pentingnya ngaji yang ada riwayatimu sal-salah ilah rasulillah sallallahu alhamdulillah wa sallam rakyat yang agama ini pengeran itu akal yang diagama yang diagama yang diagama tapi yang diagama yang diagama yang diagama ini benar imam malik agama yang diagama yang diagama tapi jadi agama tidak dipikir itu tidak membantu yang diagama imam malik tapi agama itu rasional dipikir mana cerdas tidak berpikir lurus tidak tidak berpikir lurus tidak berpikir lurus orang mengalami beberapa masalah kasus faroid kasus faroid itu kan jelas aturan agama kan lithagari misuh hadil jadi nak waris laneng untuk bagian double saya banyak yang menggugah dulu perempuan tidak kerja kalau sekarang kerja maka warisannya sama terus mengeksploitasi laneng saya kerja terus warisannya podo itu kan lucu saya sampai menangan corakal yang mati itu apa misalnya mustafa mati ya mati terus anak anak itu itu berarti kan kerja yang laneng itu itu berarti warisannya berarti jika lithagari misuh hadil saya saya misalnya pertanyaan saya itu berhenti kerja malah warisannya podo malah lucu kan mustafa mati anak umur 10 tahun kerja jadi pegabang jadi pramugari malah sudah kalau alasannya disetarakan berarti pas mustafa mati yang kerja bagian podo anak idiot tidak 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 berkali-kali ketemu pakar-pakar yang menikmati pertanyaannya maksudnya sama itu gimana ya karena yang berkali-kali misalnya bapaknya mati yang berkali-kali dikasih banyak misalnya anaknya yang larang idiot tidak kerja malah mengusik keadilan itu malah dikali-kali itu menunjukkan lucu cara ini bantai itu raturan yang banyak ahli faro'id yang mati itu berkali-kali yang mati itu berkali-kali rata-rata yang mati kan anak itu berkali-kali berarti sama-sama belum kerja paham kemudian gugatan saya berkali-kali kerja bagian yang mati yang mati itu berkali-kali rata-rata bapaknya berkali-rata pas bapaknya mati rata-rata kerja atau durung durung kan kalau misalnya bagian yang kerja masih kerja malah dibagai oke itu jeneng itu akal tapi malah tidak malah tidak jurus semuanya rabid ini adinu yana aklon waladi naliman laaklala tapi agama itu tak abudi ya agama apa tak abudi tak abudi supaya Allah ngertikan seperti yang paham Rasulullah kita dicoba Aisyah dituduh selingkuh sampai Sofyan bin mu'attol ya sinuduh itu yang munafek kalau ada Sofya Isah Hassan bin Sabit termasuk sinuduh Islam Hassan bin Sabit wabdu bin upe wabdu hamnah bintu jahsin Daui Allah lata sabu hushar lakum lata sabu nyongkuh sirwak bahu peristiwa ifku ayyhal mu'minun huyrol usbah sing ramai usbah orang kelompok niku saran yang barang lakum kuduh sirwak bahu bahu balai utawi ikki wukhairun rapik lakum kuduh sirwak kuduh juru nganjar kum sirwak kuduh sop allah bihi lawan ikilah ebi bilifki wadzharul lantiti pertelowo barua atau aisyah tabib bahas sida aisyah waman anwang jaka kuduh sop man maha sirtan aisyah minuh sanggeng ikilah sanggeng hadhal ifki wawas sofyan waman ja'a ma'ahu minhu wawwate manja'a iku sofyan sofyan fa'inna haqolat kuntu anas aweng son mak nabi sallallahu alai alai khuswatin dalam siji perang badama unzila sa'usay dan turun apal hijab ayat hijab ayat yang wajib namun wadzharul pakaian berikut fa'fari fa'faro mongko rambung sop nabi minh sanggeng ikilah huswa wa'roja'alan bali sop nabi wadzhar wadzhar nalan parik sop nabi minal madinati seng medina wadzhar dinalan ngumumno sop nabi birokhili lancabut berangkat lelatan lelatan dalam siji bengi maksudnya berkodil hajat wadzhar madab sop nabi mareng kafilah fa'idhan mengenalikan ikdi itu ikdi itu pedat apa ikdi jadi garwani nabi itu kalau garwani kiai terbujani rakalu ngancer suhut berlebihan garwani nabi gitu wadzhar apad ikdi wadzhar dikasih wadzhar alki lada faro maksudnya kalung atau guleng barok seng faro jatuh monggobalik altamisu wongg hindi wahamal lulag sop houdati yang sekeduk itu sekeduk itu uman-uman kecil yang didakuk diwari onta ini paham ya houdat rumah kecil yang didakuk diwari apa onta wawwati houdat maka nyebabnya aku harus numpah karena tidak ada orang yang diangkat itu tidak memastikan ini masih saya memastikan nisya yang terserah yang tidak sepuluhnya bahwa ini orang yang diangkat itu tidak diangkat itu tidak diangkat tapi bujummu memastikan itu maksudnya keras banget yang diangkat wajah itu juga akan terjadi dari Mbak Dhamma selanjutnya sudah berada dari Bali sebagai sahabat itu jelas itu блокau penyanyi unggung espiral mandzili idam tempat kutu kutu ngekim usa air manzil wazonan tulang nyongkrong espiral maafin kong masak temanik kaum safki duna ni bakal golek espal Eminen Fair joonam kebali espalapa kamu ilai yang arineng sun fahulabatni mongko ngelide ngopo ina yang miripa tulu Rengsun fanim itu mongko turun wakanaan ano sopo sofyan isofan kot arrosa teman-teman juga sopo sofyan minwa war il jese sanggung guri tentara faacha mo ko nganti sore sore sopo sofyan mo to nganti dalu-dalu sopo sofyan Huma ti arusalan faddal aja Bitas di dirak faddal Macamnya arusabe faddal aja Enak jelas dikisih tumuran sopa sefyan Min akhiri lelis yang akhiri bengi Lili istirahati kerana istirahat Fasara mongkol maku sopa sefyan minuh sange akhiri lel Fasbahani kulawa cuman Mangek kulawa ceritani Fasbaham mongkol Dedi sopa sefyan viman silihing Dalam bahan faro amokon ingali sopa sefyan Sawada insanin Yang ireng-rengnya menusa Nah imen ingkang turu Esaksihi tegesi atau saksahu Tegese gumren jete Bagaimana cara menikmati Bagaimana cara menikmati Bagaimana bayangan tapi Udah jelas orangnya Udah jelas barangnya Jumlegre Jumlegre Jenggeren Iya sepaka jenggerennya wong Atau jumlegre wong Farofani mongkol Udah pasti tapi ngerti jumlegre Kau orang kedua Nih kan gak jelas apa Atau wonges Melayu Jumlegre banon Repot Farofani mongkol Kenal sopa sefyan Khi naroani Nalikannya ngerti sopa sefyan Kau belah lah hijab Setidaknya hijab Pasti kau mengatangi Sopa sefyan Bersitir jai Klan moco Istir jai Sofyan moco Innalillahi 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 Walah sami itu Lanulah Innalillahi 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 saing tentara pada mana jalu saya turun sepajah muwaghhori na khali eh nopo gje gennge mandegkabeh mandegkabeh fina khirina fina khiridho hiroti uto muhirina fina khiridho hiroti samini ing tengah tengahe rino eh min auhoro wa ki fina tikse mandegkabeh fimakanin dalam tempat wakren kang wakren kang panas genno pokok terbuka gak enak mnishidahil hari saking banget te panas sangking sangking banget panas kalau kamu rusak sopaman, kalau kamu rusak sopaman fiyah yang dalam ini wakanalan anak-anak sopapaladi wang tawal akan menguasani sopapaladi kibrohu yang gede ini urusan minum awduh binubay bin salul intaha kaluhar wawah sekhon, kalau ta'ala likul limri'im minum maktasa bahmin alitam walahasil ini cerita nabi nak badai perang ini bujuannya garwani diundi walahasil diundi ini waisah Aisyah ini paling ngayu terus perawan walahasil karena Aisyah itu ada masalah badai kodil hajat rian kan buat nantin wc macem-macem Aisyah ini ku langsing walahasil terus karena orang sudah ngira Aisyah ini kuwantan tentang kendaraan, tentang hausat terus dah mulai barang Aisyah mbalik ternyata kafilahnya pun mulai walahasil akhirnya ditemuk Sofyan bin Mu'attol nah ketika ditemuk mulai Sofyan bin Mu'attol ini ku terus Abdul bin U'bah sing Selawasi Geding Rasulat terus gue wilirnya isu perseling perselingkuan semacam-macam Sofyan bin Abdul bin U'bah ngomentari macam-macam wawah bedaannya itu ya dikawai kias-kias yang menyesatkan ada roti terus ada pedes dipangan ya dipangan ada gerah kucing dipangan ya dipangan berarti pikirannya menjugesti supaya orang yakin Aisyah itu selingkuh akhirnya terus jadi tragedi di keluarga Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nah paling selamat ya si Dina Ali orang cocok tapi orang pinter tetap selamat tidak kaya Rasulullah Ali corak gue Aisyah gue bilang ini jelas tidak perlu dipikir ya saya salah, saya benar wanisa siwaha kasiro saya lihatnya ya kadang jadi repotnya jadi dikaknya ya rahmini ya rahmini orang pokoknya wanisa siwaha kasiro jadi dikaknya ya mulanya Aisyah gue tinggi beli si Dina Ali mereka ngomentari wanisa siwaha kasiro ya oke lah rakoyo aku jadi mulanya menganggap mulanya di Bukhari di muslim itu masih yur mulanya dikak gede nguang jauh gilman nyebut jeneng ini itu ya wajar kajik nabi itu berdeka bundut dan itu yang masuk kamarnya nabi namung Aisyah karuan yang manggu kajik nabi itu Aisyah yang di ruang tamu itu Fadol Fadolu bin Abbas Sayyidina Ali kalau sedelok Fatimah Rawah masuk kamar tapi nabi masih memaksakan jamaah ini Aisyah nak cerita itu fakana rasulullah yuhada benal fadol warajulin itu sekabar ulama rahasia umum ngermuni rojulin ini wali mau nyebut Ali kok gelam-gelam haram saya Aisyah nyebut Ali lainnya cerita bareng nabi gerah api sholatnya majid yuhada yuhada di papa benal fadol warajulin mesti Ali maksudnya di papa Fadol bin Abbas warajulin muni Ali mergara gilem apa? warajulin itu berpuluh-puluh tahun nanti nabi baru wafat itu mah muni Ali satu-satunya itu mergut dibodohan ini sahabat ya ada sahabat jadi rukin-rukin maksudnya ada sahabat karena akhirnya walahasil ada perang jamal perang jamal itu antara Ali dan Sintan Sayyidah Aisyah walahasil Sayyidah Aisyah itu kalah bareng kalah Sayyidah Aisyah itu yang terkirsa kita tetap numpah untuk kita haudat kita numpah sekedup haudat perang jamal kita menonton misalnya kalau kita mengandung dia takoi Aisyah man afdalunnas ya umal mu'minin man afdalunnas corojen kan uang paling afdalusin jahpe Ali kan kayak sedi Jafrojul di Jafrojul kan mubham akhirnya terpaksa meni Ali lima dah haropti yang paling sahai kalau jalan perang lima dah haropti laysah yang minta lima dah walad katka umuk kok jelas rombok yang minta ya umal mu'minin hati amin kodokillah wa kodar wah ini kurusan kodok-kodar ya podo aku di Ali ini kodok-kodar jadi Aisyah ngomong ngendikan Ali pisan tak gara-gara pertanyaan itu man afdalunnas kan gak bisa dijawab rojul akhirnya jawab Ali itu menunjukkan fadok itu sahabat fadok itu sahabat yang gede ngokoyok apa itu gak mengingkari kebenaran tetap Aisyah ngakoni wong paling afdal ini tetap biasa orang cocoklah ngakoni afdalun tapi ya tetap raca-cocok seidina Umar wongkoni nak paling iso moco koran tapi dia ngantikan wainalana da'ubadolahni tapi aku ya rakabe setuju mending ngakoni tapi rakabe setuju itu sahabat kalau setiap persangkaan itu diterima ya nak pas bener nak ora akhirnya kan kita menerima persangkaan terhadap Pak Aisyah radyallahu melalui api sepokoknya hukumnya kanji nabi albayinah wa'illah hudda ala zuhri tetap kesaksian butuh bayi 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 wonglanang papat yang roh langsung bareng misalnya nginceng gentinan ya orang cukup nginceng gentinan ya orang cukup berarti rohnya kan sekedar yang dure ya orang roh kudu lho melebu ini lho buat yang dintang takrim kudu segeratnya kan kudu kudu lho melebu ini lho pokoknya raka hasil pokoknya akhirnya rajam itu raka hasil berat ya tapi aku aturannya agama ya aduk raka hasil orang pengennya agama itu raka terjadi zina nah kadang ekstrimis cara berpikir hukum rajam kok ditegak berarti hukum rajam nak ditegak orang sewa berarti seneng terjadi orang zina orang sewa kepinginnya islam raka zina jadi tidak bisa rajam jokok paham ya kepinginnya islam orang zina apa rajam ditegak orang zina orang zina karena jadi kia ini benar jadi cacili anti zina jadi keluarga anti zina karena kepinginnya islam itu orang zina wala takrobus zina orang kepinginnya islam terus ini itu kudu rajam maksud itu ngaku nabi zina itu nganti pengpapan itu nabi yang takok tangga-tangga ini makis itu akal wah taurahnya afiaklihise yang takok makis itu wah tiap hari saya katakan kalau kudu itu sucik kudu itu nanti itu kalau ngipit itu 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 kalau itu itu hari kedua matur sampai nabi ditakok tangga-tangga ini makis itu ya waras waras ya tidak tidak stres sangking kepinginnya nabi tidak mendengar itu akradu anhu itu beberapa kali artinya intinya nabi itu kepinginnya yoranul zina nakono rawsa raja hukum tangan ditegaskan diifat ya kita yakin terbaik diketok tangan tapi lebih ingin lagi yang diinginkan islam adalah orang nani nyolong yang lebih diinginkan islam orang nani nyolong maksudnya kita inginnya nyolong orang nani orang nani sangat berkeinginan anaknya raja tapi orang nanti tentang hukumnya dan mereka hukum itu hukum akibat raja hukum akibat disebab zina artinya orang nani zina orang nani raja tapi misalnya sampai pertanyaannya tapi zina itu bergerak raja itu bergerak zina raja itu bergerak ini bergerak takwa kok lucu zina itu bergerak raja itu bergerak takwa bergerak jika itu bergerak raja misalnya raja itu bergerak itu bergerak zina raja raja mati tidak sepertinya itu bergerak itu itu orang nani menurut koran mau kita tetap kepinginan islam malah tak kerabut zina ya tapi ngomong itu, hukum itu resikonya duwur, anggar dibuka sebakas, orang malah ketuduh sampai segarwani kajian Nabi dituduh mereka abdu'ah bin ubeh gaya analogi waw ada ajin, ajin ratonan adonan roti terus ada waduh, itu dipangan tau orang ya ngomong ini jawab dipangan, laju buleh digongias no bina Aisyah jadi tersang tersangka, kurang ngajar ngantinya malah ini waduhi tawalla kibrahu minhum lahu azabun Allah azim, jadi gede-gede jadi sekarang masuk akal masuk akal, lakabnya jawab itu bulat akhirnya Sa'isah Aisyah duka, alih bulat, sedih tapi tetap gelap ya Rasulullah kalau ada komentar cuma nggak bisa dipikir Rabbi lihani ma'wan gue lihani keneman kok, Aisyah gelap, malah ini yuhada bin al-fadl bin abbas, bina apa? rojulin, malah ini masyur, jadi ma'am Bukhari ma'am Masyur, ma'am Masyur, ma'am Masyur, ma'am Masyur, agar Aisyah meni rojul ya, alih, sebabnya agar Aisyah meni rojul ya, alih mbah wong iku, wong jawa racocok siapa yang tegak, wong iku, ya wong iku, siapa jadi apa itu, malah ini wong jawa racocok nggak mau nyebutin ini, itu apa, ya hanya tiba-tiba di sikita-sikita, Aisyah menarik jeneng, ya walau di uang itu tetap ke saban saban sui cimin um sangi wong ake, alihi ala hadal ifqi ma'u ta'in tok perkara ikhtasa bakang us ngelakoni sopo iku lumri in al ismi sang itu so, shoulda lika efi hadis walau di uang tawa lakang nopo om gede-gede nguasa nopo man, to nguasa nopo, ya tawalani nguasa ni mana ni yang aktifitas wala diwong tawallakang nanani sopaman kibrawu yang jadi gede nih ifqi gede gede nah barang seorang benar minum sangin wongake eta hamala tegesi nanggung sopaman mu'zomahu yang gede nih ifqi terus fahabat lagi mongkong ngawiti sopawang geng ngapil khawdi kelawan tenanan atau seluruh fihi yang dalam ikhla ifqi wa asya'ahu lan mopulerno sang kata isya'ah asya'ah yang kata apa isya'ah inna lazina huhibbuna antasi'al fahisha wa asya'ala nerkenalna sopaman hu'ifku wawati wong abdu'abin ubay ulahu kediman azabun di siksa azimun kanggede wong singgede gede nah tampa bukti untuk siksa singgede wawati azabun azim kanarun rokok fil akhiratin wakhir wa alhamdulillah